Halo semuanya masih bersama catatan nat-nat Pagi ini ada penampakan kue sus berat namanya itu Jadi kue sus ini teman-teman itu bedanya itu di tepung Aku diberi resep sama temanku Dia orang Thailand Waduh pokoknya dia itu bilang sama aku Ini itu biasanya itu Kalau ada pesta-pesta family ini pasti ada Oke dan aku berterima kasih kepadanya Karena masalahnya dia mengajarkan aku Jadi kue sus berat ini Tapi aku skip gulanya Gula pasir itu nantinya untuk penambahan isinya Ayo ikutin ya Jadi airnya dididikan Masukkan mentega atau butter Kalau yang ini memakai butter Terus teman-teman 222 tepung terigu Tepung terigunya kan biasanya kita Kalau bikin kue sus kan yang biasa Kalau ini yang protein tinggi Terus Butternya itu sampai betul-betul Mencair Setelah seperti ini teman-teman Apinya dikecilkan Masukkan tepung terigunya Terus ditambahkan garam Sedikit gitu ya Sekilas caranya ini Hampir sama dengan kue sus punya kita Nah setelah diaduk-aduk Biasanya kalau kue sus punya kita kan dia kalis ya Kalau yang ini seperti ini Terus teman-teman biarkan dingin Dan di mixer Pakai telur satu-satu-satu Ini penampakannya Jadi ini custard teman-teman Jadi disini ada tepung kanji Ada gula pasir Kalau kita kan biasanya itu kan Pakai yang namanya Tepung apa yuk Pakai tepung maizena Nah kalau yang kue sus berat ini Memakai tepung kanji Ditambah tepung terigu Jadi custard ini Satu jug teman-teman Itu sekitar 2 kilo Sekalian bikin banyak Jadi nanti ini bisa untuk makan Sama roti tawar katanya dia Terus ini 2 kilo dimasukkan Dimasukkan tepung kanjinya Sekitar 2 sendok makan Terus ditambah lagi Tepung terigunya Sekitar 3 sendok makan Diaduk-aduk Apinya kecil sekali Sampai betul-betul Dia tercampur rata Teman-teman Setelah itu koreksi rasa Kalau kurang manis Yaudit tambah gula pasir Nah ini caranya bikin Jadi dia itu Velahnya itu Kental-kentalnya itu Kayak kentalnya yang ini ya Kayak kita makan jenang Nah ini ditambahkan Gula pasir sama temanku Nah aduk-aduk Sampai dia seperti ini Pemakaian telurnya itu Itu 5 butir Untuk bikin kue sus berat ini Jadi One by one Teman-teman Dimasukkan Adonannya itu Harus betul-betul Dingin Baru dimasukkan Ini satu Barusan ya Nah setelah ini Kedua ketiga Nah nanti Waktu Yang kelima Teman-teman Jadi habis keempat itu Stop dulu Terus Manual teman-teman Nah ini sudah dimasukkan ya Sampai betul-betul dia 4 butir telur Setelah 4 butir telur Langsung Seperti ini Pakai spatula Teman-teman Nah setelah itu Tercampur rata Baru dimasukkan Ke Plastik ini ya Untuk dimasukkan Ke loyang ini Kalau tidak punya Loyang ini Tidak apa-apa Teman-teman Jadi bisa langsung Pakai loyang Yang biasa aja ya 200 derajat Teman-teman Selama 15 menit Jadinya Seperti ini Namanya Kue sus berat Berat itu Karena proteinnya Tidak protein sedang Atau rendah Ini protein tinggi ya Inilah ceritaku teman-teman Saya berbagi cerita Kepada kalian semuanya Bila suka Monggo Aku akan berikan resepnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya